Oke guys, untuk mengisi waktu kosong kita, waktu senggang selama di kota Hari ini kita akan jalan-jalan keliling kota Serwi Mau tau apa saja yang kita lakukan? Nanti ikuti kita ya, kita ketemu di kota Serwi Dan kebetulan hari ini juga ada teman saya namanya Leo Hai Leo, kita ketemu lagi Apa kabar Leo? Baik Mantap Leo Nah kebetulan Leo, ini adalah ketua KNP Kepulauan Nyapen Silahkan Leo, perkenalkan diri Oh ya, oke teman-teman Nama saya Andilio Karubaba Teman-teman diserui biasa panggil dengan kakak Leo Saya diserui sendiri sebagai ketua KNP Kepulauan Nyapen Oke, ya kakak Leo ini bukan cuma ketua KNP ya Dia juga serang guide, guide lokal di Kabupaten Kepulauan Nyapen Luar biasa guys, hari ini, besok dan seterusnya selama seteminggu Kita akan eksplor pariwisata Kabupaten Kepulauan Nyapen Jadi jangan lupa ikuti terus langkah kita selanjutnya Oke, ayo Leo kita jalan Sampai jumpa di video selanjutnya Ya guys, kita berdua akan ke Tugu Injil Tugu peringatan di mana Injil pertama kali masuk di kota Serwi Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam bersama Leo Leo akan juga jelaskan juga seperti apa Dan bagaimana Tugu itu bisa ada di kota Serwi Nah, ini namanya Tugu Perahu yang kita sebut tadi Dan selanjutnya Leo akan menjelaskan apa itu Tugu Perahu Ya Leo, apa sih Tugu Perahu ini? Iya, ini Tugu berbentuk Perahu ini Menggambarkan tentang pertama kali Injil masuk ke kota Serwi Itu menggunakan Perahu Jadi misioneris masuk ke bawah Injil itu Menggunakan Perahu Masuk ke area tadi, ke pelabuhan Dan masuk untuk beritakan Injil di Serwi Lewat sini dan akhirnya Tugu ini dibangun untuk memperingati Bahwa Injil masuk ke Serwi Itu lewat laut menggunakan Perahu seperti ini Jadi ini cerita tentang bisata rohani ya berarti ya Bisata rohani Kabupaten Kepulauan Nyapen Di kota Serwi yang dekat dari Alun-Alun Atau di pusat kota guys Jadi selanjutnya kita kemana Leo? Oke, habis dari sini kita akan kunjungi Patun Tugu Perjuangan Tugu Silas Papare Salah satu toko pejuang dari Serwi Ya, ada di dalam kota juga ya? Ada di dalam kota, jarak dari sini kira-kira sekitar 1 menit Ah, berarti dekat Penasaran kan? Sama dong, saya juga penasaran Ikuti terus kita Ya, kita sudah sampai di Tugu Perjuangan ini guys Ini orang Serwi sebut dengan Tugu Perjuangan Jadi di Serwi sendiri ada salah satu toko pejuang Yaitu Silas Papare Untuk bentuk penghormatan kepada pahlawan kita Asli Serwi, Silas Papare ini dibentuk Tugu Seperti Tugu ini, Tugu Silas Papare Tugu Silas Papare sendiri itu sejak tahun berapa ya? Ya, seperti tadi untuk Tugu Silas Papare Di bentuk bagus sampai gini Bisaran tahun 2000 Biasanya juga ke tahun 2000 Itu Tugu ini dibangun dan sudah direnovasi Ini sudah dibuat seperti ini ke dua ya Burunya ada air dan teman-teman juga Bisa masuk untuk menikmati atau santai-santai Duduk di area lingkaran ini Tugu ini Kak Leo, nah besok kan kita mau trip nih keliling Yapen Nah saya kan butuh barang-barang untuk bisa kita bawa ke sana Apalagi saya cewek kan Pasti tahu kan kalau kebutuhan cewek Kira-kira kita kemana sih hari ini? Mungkin tempat yang bisa kita kunjungi untuk berbagai kelengkapan Mungkin kita langsung bisa ke pasar Ke pasar? Masih jauh-jauh gak dari sini? Pasar Serwi dari sini jaraknya sekitar 100 meter Jadi kita bisa dengan jalan kaki saja Mau jalan kaki saja Oke, cus Kita jalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!